Jendral, mau minum kopi apa minum teh? Lompat itu bintang 3 sampai di... Kenapa? Waduh, gak bisa terima penyiksaan itu. Waduh, kenapa kita? Kita bukan PKI, kenapa kita? Udahlah ini film, Saniwara ini. Tenang aja kau. Kekuatan storytelling itu bisa sebegitu powerful. Karena orang suka cerita yang... Ada... Ada... Piknya. Di dalam situasi yang menghendaki keadaan yang spontan, Yang menolong kita adalah apa yang pernah kita lihat dan dengarkan. Apa yang pernah kita alami dan itu terbukti. Sebelum kau... Situasi itu memaksa saya dengan background saya. Referensi ya. Saya kan 2 kali terpenjarakan waktu tahun 65. 66-66. Saya mahasiswa Universitas Bung Karno, pengurus Dewan Mahasiswa Bung Karno. Dalam rangka di Soekarnonisasi, pembersihan Soekarno, dipenjarakanlah saya. Dihantap pakai popor, pecah kepala. Saya baru tahu di situ, apa itu? Darah itu asin. Baru tahu saya... Temanku itu gak bisa terima. Wah, gak bisa terima penyiksaan itu. Udah ini... Waduh, kenapa kita... Kita bukan PKI, kenapa kita... Udahlah ini film, Saniwara ini. Kau tenang aja kau. Gitu-gitu. Udah. Waduh, udah pecah-pecah kepala kita. Udah. Akhirnya temanku ini berlagak gila. Supaya kurang penyiksaan. Jadi yang mukul, gak tega. Dan mati gila. Sedio Mulyo. Kita antar dia ke rumah sakit Bogor. Pamilinya di Cokro Minoto gak mau terima dia lagi. Kita antar. Mati gila dia. Mati gila ini. Di rumah sakit gila, yang tak gila mati gila. Akhirnya kita masukkan itu. Jadi, keluarganya gak bisa terima. Nanti takut dibilang terlibat PKI. Nah, aku udah kasih tau pada teman-teman itu. Ini semua film. Saniwara. Sutradara minta kita dimasukin. Ya sudah, mau apa lagi. Kan tergantung sutradara. Jadi, orang itu dibawa ke hati. Aku bawa gembira. Bawa lucu-lucu. Gimana lucu-lucu? Ada apa? Tato. Ini bikin tattoo di RTM Udia tau. Di RTM Udia tau. Apa? Selesai. Iya, iya, iya. Apa nih? Tattoo apa nih? Gambar burung. Gambar salib. Seperti gerakan mahasiswa. Kristen gitu loh. Yang bikin orang Solo. Yang itu yang dianggap gerakan kanan. Ekstrim kanan. Oh. Dari kelompok Islam ya? Iya, kelompok Islam. Kan banyak juga ditangkapi waktu itu. Iya, iya. Jadi, kelompok Islam menato aktivis partai apa? Gerakan Masa Kristian. Ditato lah di sini. Jadi, itu apa? Kaleng dibikin lilin dulu. Terus jelaga hitam itu. Diambil air. Terus ambil kemudian peniti. Ditusukin. Jadi, dua hari air sama itu. Masih itu. Air sama darah. Itu masih keluar itu. Dua hari. Karena opong niatnya itu memang bersuka cita dan bersenang-senang. Iya dong. Di tengah plot cerita sutradara punya. Malah merasa kecepatan. Kita keluar. Ini bisa hilang kalau pakai air susu. Perempuan. Hah? Kata dia. Susu-susunya. Asi-asi-asi. Asi-asi. Baru bisa hilang. Susu laki-laki. Mana ada laki-laki punya susu. Susu ini. Ya, pasti susu berbuah. Susu berbuah. Sapi pun sapi. Betina yang punya susu. Iya, iya. Entah ya. Oke. Bagaimana cerita tadi? Sekarang itu kan. Jadi kan sebenarnya. Bang Budi. Bang Ari. Saya sendiri. Rian juga mungkin ya. Kita kan kayak. Terbius ya. Maksudnya kayak. Kita ngikutin cerita dari awal sampai akhir gitu loh. Tanpa. Tanpa. Tanpa ada hasrat untuk memotong atau mengintrupsi gitu. Dan. Itu dibuat. Dengan sangat otentik. Artinya. Diceritakan dengan sangat otentik. Disampaikan dengan sangat otentik juga. Tanpa harus ada visual yang bagaimanapun. Karena kita melihat secara langsung gitu. Artinya. Tapi kekuatan storytelling itu bisa sebegitu powerful. Karena orang suka cerita yang. Ada. Ada. Piknya. Naik turunnya. Ada klimaksnya. Ada landainya. Naik lagi turun lagi. Dan itu kan formula yang selalu dipakai. Makanya. Kalau kita buat channel Youtube sekarang. Dan kita menceritakan cerita-cerita ini. Orang pasti sangat suka untuk mendengar. Dari awal sampai akhir. Jadi. Selain bobot ceritanya juga. Penceritanya juga harus. Emang. Masuk ke dalam ceritanya. Nah disini kan case-nya Opung ngalamin itu sendiri. Dan saya yakin ketika Opung menceritakan cerita orang lain pun akan sama powerfulnya. Jadi. Ya dibilang. Banyak orang yang bilang. Ah. Boomer. Atau orang yang generasi lebih tua. Itu tidak relevan. Mereka masih sangat relevan. Karena. Ada circle yang dibilang kan. Zaman yang susah. Itu menghasilkan orang-orang yang kuat. Orang-orang yang kuat. Menghasilkan peradaban yang nyaman. Peradaban yang nyaman. Menghasilkan orang-orang lemah. Orang-orang lemah akhirnya menghasilkan situasi yang tidak kondusif. Balik lagi. Butuh orang-orang yang kuat lagi. Itu sih. Jadi sekarang ini memang. Boomer. Eh boomers. Gen Z ini. Kita semuanya ini butuh orang-orang kuat. Dengan storytelling yang kuat juga. Bang Buti bukan Gen Z. Apa? Bang Buti kan bukan Gen Z. Iya Gen Z menuju milenials lah. Muka gue Gen Z lah. Ompung juga Gen Z. Di masanya. Tahun 67 Gen Z ya. Iya Ompung. Kasih dulu hikmah. Tapi memang pada waktu itu ya. Saya memang. Ada satu penyegaran dengan. Tugas wartawan yang begitu berat. Kita menyenangi drama. Jadi kalau itu. Bengkel teaternya. Rianti Arno. Kemudian. Si Steve Lim punya. Teguh Karya. Teguh Karya. Dia punya. Apa itu. Teater Modern. Kemudian Rianti Arno. Itu merupakan. Apa. Kegembiraan kita gitu loh. Ini omnya. Oh dan. Dan para jurnalis itu juga. Menyatu dengan. Apa. Para seniman ini ya. Menyatu. Oh makanya ada kawan-kawan opung. Kayak. Mas Eros Jarot. Itu kan juga. Seniman. Junto. Jurnalis. Politician. Iya. Politician. Bahkan seperti Zainuddin MZ. Kita kejar gitu. Saya masih sama istri saya di istora itu. Aku Kristen. Istri kok Kristen. Senang sama dia. Zainuddin MZ gitu loh. Emang bagus sih. Iya. Itu story. Oh dia punya. Itu banyak saya tiru itu. Bapak. Bo. Oi. Cara muraikan tuh Zainuddin MZ. Assalamualaikum. Dan saya kemudian banyak bergaul. Dengan mereka-mereka ini. Terus juga termasuk. Sama siapa? Cainun. 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 Kemudian juga siapa? Roki Gerung. Jadi udah teman dari dulu semua. Nurholis ya. Nurholis. Jadi teman-teman dari dulu semua gitu loh. Gus Dur juga pokoknya. Gus Dur kan juga ulama, kum seniman, kum budayawan. Oh iya dulu. Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Kayak gitu ya dulu ya. Maksudnya dia sebagai seniman. Dia intelektual juga. Dia politician. Iya. Kalau bergerak. Gus Dur itu kan ketua PBNU sebelumnya ketua Dewan Kesenian Jakarta. Begitupun dengan Salim Said ya rekan opongnya ya. Kan sepertumnya jadi lebih luas. Kan politisi kan butuh generalis. Butuh orang-orang yang bisa ada cepat dengan sesuatu. Jadi ada kemudian juga yang mengapa kita, karena sering nonton film, sering betul bisa melihat, ah kayak film aja nih. Jadi ada jarak peristiwa itu dengan kita gak larut kita dalam emosional gitu loh. Wah ini kayak film nih. Wah kayak apa nih. Justru didikmati yang membuat kita mau buat kita kreatif. Seperti tadi, apa urusannya? Istri gelap. Datang aja itu. Itu gak ada di katalog ciri itu. Gak ada dalam buku panduan apapun. Gak ada. Itu bahkan, bahkan bos, di film pun itu udah improvisasi pemanggap biasanya. Kayak gitu kan. Sutradara kan belum tentu berpikir itu. Kocak juga loh. Kata sutradara kan. Jadi gitu bang. Sebenarnya yang kita ambil dari cerita opung itu kan seberapa pentingnya kekayaan referensi. Karena ujungnya, di dalam situasi yang menghendaki keadaan yang spontan, yang menolong kita adalah apa yang pernah kita lihat dan dengarkan. Apa yang pernah kita alami dan itu terbukti. Dan referensi membangun taste kan akhirnya. Jadi ini misalnya salah satu contoh kecil aja. Aku dengan redakturku dari majalah keadilan kami kecil angkap. Ketemu dengan Panglima Gatot dengan para asistennya. Udah hampir satu jam ngomong. Gak ada minum. Gak ada teh, gak ada kopi. Memecahkan situasi itu, saya bilang apa? Begitu kepotong di bicaranya. General, mau minum kopi apa minum teh? Lompat itu bintang tiga sampai di. Di luar pintu, udah kereta dorong. Karena feudalisme. Harus disuruh masuk dulu. Feodalisme. Begitu dibuka pintu, sudah disitu tukang kopi. Sampai tukang lompat tadi. Jangan-jangan udah kayak gini. Iya. Udah nunggu. Tapi ada aja ide sama aku. Begitu Gatot selesai bicara. General, mau minum teh apa mau minum kopi? Wah, atau yang samping. Mohon maafat. Wah, siapa? Buka. Nah, di politik improvisasi dan spontanitas kayak gini, terjadi dan berlaku juga gak? Di politik ya? Dalam situasi-situasi. Pernah kejadian di Teguh Umar. Kita lagi evaluasi kenapa kalah dari SBY. Oh, 2009. 2004 atau 2009? Berlaku lah. 2004 atau 2009 nih? Koni, ahli-ahli segala kumpul lah semua. Kenapa kalah? Koni itu Cornelis lah, almarhum. Kenapa kalah? Kenapa ini? Makanan enak-enak, udah tengah dua, jam dua. Gimana lah caranya ini biar makan. Pak Mega, saya dari tadi belum bicara. Saya bilang gitu. Apa? Ada pepatah adigum di Medan. Kalau kita kalah, dipercundangi, bukan jagonya orang itu. Karena kita goblok. Gue lagi tekan, gue. Gue marah yang lain. Cabut-ucapan itu. Apa? Ngomong apa kamu? Emang kita semua orang goblok? Ribut, 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 ribut. Ada nyeletuk. Makan dulu lah kita. Gue makan. Udah jam dua, tiga-tiga. Situasi. Hirup piku. Udah lah, makan dulu lah, makan dulu. Makan. Iya, iya. Akhirnya mereka putusin. Ya, udah seterah dulu. Kita makan dulu. Udah, berhasil. Cuma untuk makan ya, Bu, enggak? Iya, untuk makan. Iya, iya. Kita, ini kan. Kita sodok gitu lah. Dan banyak marah tersinggung ucapan gue itu. Siapa? Ya banyak lah jago-jagoan disitu. Ya koronel segala macam. Jangan bilang kita bodoh lah. Gitu ya, kan? Jangan kita, ada Denny J.A. juga ada disitu. Jangan kita bodoh lah. Gitu ya, kan? Masa omongan, cabut dong omongan itu. Kita bukan kumpulan orang bodoh ini. Gitu ya, kan? Terkondisi untuk makan. Tujuan omong makan sebenarnya. Makan, tujuan makan. Habis, apa gimana? Saking sibuknya serius yang menganalisa. Jangan-jangan itu yang omong lakukan untuk waktu 2013-2014, ikut menggolkan Pak Jokowi, mendapatkan boarding pass dari Bumega itu. Improvisasi gitu ada enggak? Enggak lah, itu lain lagi tuh. Udah mulai tau ke arah kembali ini. Tugas-tugas itu sama tugas-tugas itu ya. Bandit ketemu bandit. Berarti gini, Bum, saya balik ke tradisi, referensi gitu ya. Yang tadi opong cerita, bagaimana opong menyampaikan cerita, ternyata opong ini adalah pencinta teater. Orang yang mengikuti teater, orang yang mengikuti drama, nonton film, dan lain-lain. Ternyata yang kita tadinya enggak tahu ya. Nah, jadi kalau opong ngeliat dengan kekayaan referensi opong itu, di dalam politik Indonesia gitu ya, orang kan juga semuanya punya referensi yang bermacam-macam juga. Yang membuat kita bertemu satu sama lain kan ada titik temu referensi satu sama lain gitu. Nah, ini membantu enggak dalam opong membangun relasi tadi yang seperti opong bilang, esensinya relasi gitu. Nah, biasanya saya kalau ketemu Budi, ya kita bicara soal pemikiran Hayek gitu, misalnya liberalism gitu misalnya. Kita bisa nyambung tuh gitu. Nah, opong merasa enggak referensi ini juga bisa digunakan untuk membangun relasi terutama dalam politik. Tapi terus terang aja, itu tidak bisa di-manage dalam arti kata menjadi otomatis. Tidak bisa juga itu direkayasa. Tidak bisa itu di-apa. Itu bisa dari feeling, dari pengalaman, dan kemudian juga ada itu apa, keberanian moral tuh. Moral courage yang saya ternyata kan. Kadang-kadang referensi banyak, enggak berani juga. Keluar sih juga itu barang-barang. Betul. Atau enggak bisa menyampaikan dengan baik. Iya, betul. Iya. Jadi ada, ada apa tuh, ada satu keberanian, ada satu, dan kemudian untungnya saya suka teater sama film, apa tuh, pentas itu, screen itu, berpengaruh. Iya, iya. Gue aja gak ngerti ini. Berpengaruh gitu loh. Iya. Jadi, teatral gitu loh. Jadi berpengaruh. Dan lahirlah ide-ide kreasi. Sama itu waktu diancam, bunuh ya istrimu, tak keluar langsung gitu. Karena kita udah pernah suka nonton film. Waktu Fanny Habibie, gimana Fanny Habibie? Wah itu dia, dia mau bunuh aku tuh, Fanny Habibie ini, Dirjen Perhubungan Laut. Tampomas tenggelam. Kapal tampomas. Jadi kita di jalan, apa, angkasa, kemayoran, kantor PLN di situ poskonya. Aku wawancara dia. Wartawan wawancara dia. Dari-dari dia lagi ribu, lagi siapin kertas. Udah, kita ngomong di mobil aja kok. Ngomong di mobil aja, interview di mobil maksudnya. Apu kenal baik sama Pak Fanny ya. Kenal baik. Dia kasih aku tiga map. Pegang, pegang nih, kita ke Cendana gitu ya kan. Tempatnya Presiden Soeharto. Dari angkasa, masuk gunung sehari, gunung sehari, dekat Pasar Baru, Pasar Baru, terus ke arah, patung, apa, petani terus ke Cendana. Dan, aku lihat, kepada Presiden. Satu map lagi, pangkong kanci Sudho. Satu map lagi, kepada, Menteri Perhubungan, terus mendor Yadin. Aku ambil lah yang map yang terakhir. Dua. Aku ambil mapnya, lipat, taruh di. Niza. Aku ambil mobil, jadi begini kau, tampon masih itu, ini begini. Wah cerita dia, Aku masukin, ke dalam ini ku. Ini mau ke Cendana ini, ke Sarang Singa ini. Bukan, bukan ke mana-mana nih. Ini ke Cendana. Wah, masuk mobilnya Cendana, parkir, turun. Mobilku aturan, ngikut dari belakang, gak nyampe-nyampe. Mobil sini harapan, yang aturan bawa aku. belum nyampe-nyampe. Tiba-tiba, kulihat dia, udah datang, diserahin, lari-lari lagi, ke mobil. Wah, mana ini? Gak ada satu isinya. Maaf, ini kata. Wah, aku lebih galak dari dia, loh. Sebelum lihat tuduh aku, ya. Aku udah curiga dari tadi. Kok itu, judanmu itu, kenapa gak kau bawa tadi? Ngapain dia itu, ceroboh betul. Kok gak dia preksa dulu? Datang pas pampres, sambil nyenter-nyenter. Wah, ini gawat juga, dia di perut gue. Oh, dia senter mobil, wah, sama tau jatuh, ya. Dia senter-senter pas pampres, ya. Di mana Pak? Ini Pak. Oh, tadi, aku ditanya, duduk di mana? Ya, aku di samping-samping, rong. Bila, dia samping-samping. Pak Fani nyumpir sendiri? Iya, nyumpir sendiri. Ini, agak bengkak juga, dikit ini. Dikipan dia kata, udah. Tapi aku berperan marah. Gimana, gimana, gimana? Berperan marah. Marah. Aku marah dong, kenapa sampai ceroboh, kenapa sampai tinggal, kenapa sampai gak dibawa. Maka, gimana sih? Pak Habibie, coba dari tadi. Kita gak usah buru-buru, kenapa sih? Ini juga Pak Domo, juga belum nyampe. Gue bilang gitu kan. Waduh, itu ajudannya. Coba ditelpon sekarang ajudan tuh. Waduh, waduh gitu. Waduh gitu, gue sambil jalan, mobil datang. Jalan ke arah Tegumar, mobil gue udah datang. Pas di menteng bioskop, lampunya kan kuning terang itu. Gue buka. Waduh, gue mau berita besar. Laporan kepada Presiden. Udah. Naik sinar harapan. Naik sinar harapan. Panjing kau, baby kau, kubunuh kau ya, nipu kau, kau curi itu rupanya. Kau yang ngambil. Itu semua rakyat berhak. Rakyat berhak mengetahui apa. Rakyat, tak ada rakyat-rakyat. Kau bawa-bawa rakyat. Awas kau, kalau ketemu sama aku, habisin kau, kata dia. Ya maaf lah, udahlah, udah salah aku. Peran-peran menyesal habis itu. Terah-terah arul lah. Ini menarik deh, omokan opung. Opung kasih belakang dulu ini. Jadi, tadi ya, bedanya era opung ini, ditama era kita, Per. Opung itu punya kekayaan referensi. Sementara kita, punya kekayaan informasi, tapi variasinya, berbeda. Gak banyak. Gak banyak. Gak kaya. Gak kaya. Karena apa? Karena kutukan echo chamber. Ketika kita suka satu. Kalau gak cebong, kampret. Ketika kita suka satu, ketika kita hobi mobil, kita buka YouTube, kita buka Google, kita buka media sosial, isinya semua mobil. Kita suka masak, isinya bumbu masak, sama iklan teflon, macam-macam. Karena polarisasi itu kan, sosial media kan, membentuk orang berdasarkan interest-nya sendiri. Jadi, mereka gak ngasih referensi yang luas. Bedanya di zaman opung itu, untuk mencari hiburan, kita perlu effort. Kalau ini kan enggak. Opung kan, suka teater, buat film, eh apa, suka nonton film. Itu, sangat-sangat relate dengan apa yang saya lakukan juga opung. Jadi, waktu SMP, bikin klub teater, SMA pun masih aktif film. Dan memang ketika orang bertanya, kok lu bisa kayak A, atau kok bisa kayak B ya? Karena, referensi tadi. Semakin banyak film yang lu tonton, sebagai banyak dialog yang melekat di kepala lu nih. Dan itu kadang, tersimpan di bawah halam saja. waktu perlu digunakan, yang kita gunakan gitu. Entah itu momen peristiwa, ataupun kayak gimana cara, cara menangkapi orang di dalam situasi-situasi tertentu. Dan, misalnya teatrical juga, teatrical itu sangat-sangat menentukan bagaimana kita harus menekan kalimat. Kalimat perkata-perkata, ketika kita berada dalam situasi yang diintimidasi orang, atau ditekan orang, atau kita ingin menintimidasi orang. bukan sesuatu yang bisa kita dapat, cuma by video tutorial YouTube, ataupun artikel di internet. Karena, mostly kita dibangun dari internet era ini kan, yang mana cuma, yaudah video 5 menit, udah bisa bikin kita jadi ahli. nonton YouTube bisa jadi orang, jadi ustadz sekarang. Langsung jadi ahli Ukraina-Rusia, 30 persen masyarakat kita, hal geopolitik dia tahu. Dari berdasarkan, dari berdasarkan 2 atau 3 kultuit orang, misalnya, itu kan sangat-sangat. Bagaimana menurut lu, menerobos, kemiskinan, variasi, referensi itu? Informasi banyak, tapi referensi tidak variatif, malah cenderung miskin. Kita tuh gak bisa melawan sistem, yang udah di develop sama, perusahaan-perusahaan besar ini ya, perusahaan-perusahaan sosial media ini. Karena mereka merasa, itu winning formula mereka, untuk mendapatkan uang. Yaitu menciptakan polarisasi orang, berdasarkan interesnya masing-masing. Satu-satunya cara, supaya referensi kita lebih kaya, ya balik ke diri kita sendiri. Kita perlu effort gitu loh. Jangan, kita gak akan pernah bisa, oh coba pakai sistem ini, no. Kalau emang, lu emang pengen lebih, kuat-en-kuat pinter, pengetahuan lu lebih bertambah, dan, lu lebih bijak ya, lu harus keluar sendiri, dari polarisasi itu. Artinya, biasakan melihat sesuatu yang, 180 derajat berbeda, dari apa yang lu pahami selama ini. Sebenci-bencinya dengan sesuatu, setidak-tidak sukanya dengan sesuatu, karena, at least, ada yang bisa kita dapat dari situ. Either, oh ternyata kita memang pantas membenci ini, atau, oh ternyata itu tidak seburuk itu gitu loh. Dan, dengan era sosial media sekarang, ya ini lebih sulit, daripada yang bisa, yang dilakukan oleh, orang-orang di zaman Opung. Karena, orang-orang di zaman itu adalah, mereka terbiasa informasi yang sampai ke mereka. Ya. Dan, informasi yang sampai itu, melalui seleksi yang begitu luar biasa. Terkadang, nggak semua kebijakan, nggak semua keputusan dan urusan, itu bisa disampaikan secara gamblang. Ya. Kadang ada yang tidak dipopuler, kadang ada yang harus dikontrol, sehingga tidak menimbulkan keriuhan kepada masyarakat. Ya, kayak cerita Opung tadilah, untuk satu headline berita aja, saringannya bisa dari presiden sampai jenderal. Nah, kalau sekarang kan enggak. Perkaranya adalah, masyarakat siap enggak. Mau enggak, mau harus siap dong. Nah, ketika satu informasi yang disampaikan itu sangat, kita udah sering banget lah, ngeliat berita yang buruk sekali, atau berita yang hoak sekali, itu bisa ditelan. Mentah-mentah. Mentah-mentah sama orang, dan yang nelan itu bukan cuma orang yang tidak teredukasi dengan baik, orang yang well-educated aja. Betul, betul. Yang berita-berita yang pakai bahasa Inggris itu pun juga, telan mentah-mentah aja sama dia. Ada yang percaya vaksin dari Cina ini, begitu kita disutikan vaksin itu ke tubuh kita, langsung bisa bahasa Cina, bos. Makanya waktu pertama kali ngobrol sama Bang Ari, kan bilang, orang pintar di Indonesia kan bertambah, tapi ya orang bodohnya. Juga bertambah. Tapi apakah kenaikan ini berbarengan atau enggak? Padahal di zaman Opung itu, yang sekolah belum sebanyak sekarang. Sekarang banyak yang sekolah. Tapi yang terdidik kan, atau yang berusaha untuk keluar dari chamber itu, jadi banyak orang lupa, bahwa untuk mendapatkan referensi itu selalu butuh effort. Iya, selalu butuh effort. Ketika lu enggak effort, artinya lu lagi dimanipulasi, kan gitu ya? Lu jadi toast ya. Lu jadi objek. Kalau dulu zaman Opung, kita enggak effort, kita akan dimanipulasi propaganda. Sesuai dengan apa yang dimaui agenda setting media, pemerintah, kekuasaan, tanpa effort cross-check, pergaulan, referensi dari aktivis non-struktural, itu kan kita dapat referensi lain. Kalau sekarang itu, perkaranya kembali ke kita aja, kan? Kita dimanipulasi oleh kebodohan kita sendiri. Makanya fenomena Dunning-Kruger effect itu, sangat luar biasa sekarang, ketika orang yang bodoh, merasa dirinya sangat pintar. Bukan propaganda yang memanipulasi, tapi keterbatasan intelektualitas. Padahal banjir informasi. Informasi gampang, mudah, murah, cepat. Tapi kalau saya lihat dari sisi lain, apapun dari urayan tadi, saya melihat ada yang paling basis, yaitu keberanian. Ya, sama. Ada sikap keberanian gitu loh. Berani menyatakan yang benar, berani menegur yang salah, berani mengapakannya tuh. Bukan berani kurang ajar. Bukan berani tidak beradab gitu loh. Berani itu. Ini berani. Iya. Ini fatennya. Coba tunjukkan. Gimana keberanian dia menurut opong? Gayanya dia merokok. Dia sama tutup kupi, gak mau dengar musiknya. Waktu itu break pop lagi naik banget. Dia bilang ngak-ngok kan? Musik ngak-ngok kan? Ini di Yunani nih. Artinya, ada satu keberanian, mengongkapkan. Jadi aku kasih satu ilustrasi. Di bukuku, aku tulis itu. Bersaksilah aku di sidang mahkamah militer luar biasa mengadili menterinya Soekarno. Siapa? Waktu itu Ahmadi. Terus ada kolonel Abdul Qadir Besar, kuasa rektor, yang kemudian jadi rektor juga Universitas Pancasila. Kemudian dia juga menjadi sekjennya MPR sewaktu Nasution. Namanya Abdul Qadir Besar. Terus, saya ditangkap di Manado tahun 1968, dimasukin rumah tahanan militer untuk jadi saksi. Oke, bersaksi. Bersaksi saya, ada di muat di Kompas itu halaman satu, kesaksian saya itu. Masih dokumen yang masih saya simpan. ada di Kompas. Di bukuku juga ada aku bikin itu. Kompas tahun 1968. Habis dari itu, malam-malam, sidang selesai jam 4, jam 8, jam 9 malam, saya diambil dari sel. jadi kalau diambil dari sel, malam 2, yang pengalaman tetap hilang, babak belur. gitu loh. Jadi, nggak balik lagi ke selnya, itu hilang, atau kembali ke selnya, babak belur. Itu sudah, pemewak sudah tahu itu. jadi waktu saya jalan, itu kiri-kanan sel itu, yang di balik jeruji itu, mengucap Pak, mengucap, doa Pak, tak apa-apa, ini, omongan itu, kertak, 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 pengawal, pakai merah putih itu, CPM itu, kerepah, kerepah, mengawal aku. Kedepan, sampai di situ, kolonel Abul Kadir Besar ini, ada CS-nya, korp CKH, CKH namanya, korps kehakiman itu, CKH, ada namanya si Durmawel, Durmawel ini, jaksa yang, mimpin jaksa ini. Begitu saya, duduk, datang, belum duduk saya, dia siram saya pakai kopi, panas, langsung dia siram kopi panas, di kopi panas, wah, waruah kulap, ini dia lempar pakai apa, pakai asbab. Lempar apa, kepala? iya, lempar, untung aku lagi menahan apa, menahan apa itu, menahan itu, apa, kopi, kopi, kopi yang dia, asbabnya, jadi ketahan teman-tangan saya. Gitu loh. Udah gitu, asbabnya gak jadi, kena aku, 4 hari kemudian, sidang lagi. itu soal keberanian yang saya katakan, soal sidang lagi. Hakim yang mulia, hakim yang telah menangat, apakah saya masih perlu lagi bersaksi? Saudara dipanggil disini untuk bersaksi, tapi pulang bersaksi saya yang mulia, saya disiksa, dipukuli saya, apakah itu nanti terjadi sama saya? oh tidak, bagaimana itu ya saudara jaksa? Oh jaksanya kelihancing, babi, bansat kelihancing. Dia lihat aku. Alam hati gue, gue balas lu disini. Iya kan? Kalau lu nanti balik, nanti malam timpe gue juga, apalah itu. Gue gak ngomong pun lu timpe kan? Itu soal keberanian. Datang hakim yang, oh itu tidak boleh terjadi itu. Ya saudara jaksa, kenapa sampai disiksa? Ini hakim pengadilan ini, pengadilan begini, menghormati ini, dalam hati gue, mampus lu. Itu soal tadi keberanian. Itu bagaimana? Coba, kalau aku pikirkan nanti, kalau aku ini kan dibantil lagi, aku nanti malam, gak kesitu lagi pikirannya. Lu bantil-bantil lah. Tapi gue iniin, ngomong-ngomongin gitu. Akhirnya dibantil gak? Enggak. Kalau dibantil lagi, gue bilang lagi gue. Semuanya ada sutradaranya ya. Jadi, ada satu keberanian, dan itulah yang menjadi kebahagiaan kita, kenikmatan kita. Pung, ada gak dulu orang yang, quote-unquote, kayak tadi menyiksa opung, jahat sama opung lah ya. Di kemudian hari, kemudian butuh opung, atau menjadi relasi. Jadi, si Durmawel ini, waktu aku wartawan, ketemu di tempatnya, Jaksa Agung, Ali Said. Mereka kan sama-sama sekaha. Ali Said, Durmawel, aku, aku lagi wawancara Ali Said, ada Durmawel. Dia lupa tuh? Pak Ali. Aku dulu pernah, disiram kopi, sama ini, Pak Durmawel ini, gulang-gulang. Dia penat lho. Wah, kapan itu? Kata, ala, waktu di RTM Budi Utomo, lempar asbak ke saya. Kata, datang Ali Said, Anda, kau boleh maafkan itu, tapi, kau tidak lupakan. Sebenarnya itu, mata bahasa Belanda itu. Jadi, kita bisa maafkan, tapi tidak bisa kita lupakan. bahasa Belanda-nya, Pak. Tuhan tahu aku. Apa? Apa? Apa yang kemarin? Tufal. 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 Kebetulan. Itu, itu, itu dia. Hikmah kebijaksanannya dulu. Terakhir-terakhir, kalau saya terus tahu, membentuk dan membina, membangun keberanian itu, satu tugas yang mulia. Keberanian yang betul-betul, bukan keberanian yang artificial, bukan keberanian yang di karpit-karpit, bukan itu, menjadi orang-orang pemberani. Berani menyatakan kebenaran, berani menyatakan apa, yang lurus, berani bersaksi. Bangsa ini butuh orang-orang yang begitu, bukan yang munafik, bukannya sok-sok berani, bukan. Berani mengatakan, ini salah, ini benar. Ini kita akui apa, jadi ada keberanian-keberanian yang, itu, itu yang saya harapkan. Ada satu keberanian, dalam arti kata, baik secara moral, secara apa, karakter, berani melihat kelemahan, berani melihat kekurangan, tidak hanya melihat kelebihan saja. Buku udah habis kayaknya. Iya, mau dicetak ulang nih. Dibikin terusan ya lah, Pak. Iya. Banyak ceritanya masih. Banyak, masih banyak, udah ini muat. Iya. Nah, Fer, gimana ini, kayaknya ini konten dengan, manusia tertua, yang pernah lo jalanikan. Manusia tersenior. Iya, tersenior. Tapi sehat walafiat. Di umur. Ingatan masih tajam. Ingatan masih tajam, nama orang masih ingat. Pengenlah kita nanti, semoga, kita bisa sampai di umur itu, Bang. Tapi ada satu yang membuat kita tetap muda, mengingat segar dan segala macam, yaitu kecintaan kita kepada kehidupan. Kecintaan kita kepada persahabatan. Itu. Kecintaan kita kepada hal-hal yang seharusnya mesti begitu. Gitu lho. Ada satu apa, itu yang menggairahkan kita. Itu yang menghidupi kita. Itu yang menghidupi kita. Itu yang menjadi, memotivasi kita. Gitu lho. Jadi, dengan begitu, apa, relasi-relasi itu, yang ada, yang ada relasi yang terbina itu, betul-betul diperihara. Betul-betul dijaga. Itu kan ada relasi karena darah. Sepupu. Satu kakek, satu ini. Ada relasi karena satu sekolah. Ada relasi satu kantor, satu pekerjaan. Basis-basis relasi itu, itu menjadi, apa itu, amunisi. Amunisi membuat ini. Membuat kita gembira, membuat kita, membuat kita, kreatif. Ya, membuat kita, itu apa saya. Oke. Mantap juga. Jadi, Pak Luhut, masih, jadi Pak Luhut dan Pak Surya, ketemu Pak Jokowi, dalam kondisi yang baik. Kita doakan. Sampai jumpa lagi, di Total Politik berikutnya. Sampai jumpa lagi. 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 selamat menikmati